Seorang pria bernama Fajar, 19 tahun, menjadi salah satu korban selamat saat kejadian nahas mobil tabrak pengendara skuter listrik atau Grab Wheels. Kejadian yang terjadi pada minggu 10 November 2019, nini hari itu, menewaskan dua orang. Fajar menceritakan kronologi kejadian tersebut. Awalnya, dia bersama lima orang temannya bernama Wisnu, Amar, Bagus, Wulan, dan Wanda, hendak menyewa kendaraan listrik yang tengah viral itu pada Sabtu 9 November 2019 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Mereka hendak menyewanya di kawasan Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Namun karena sudah penuh, mereka memilih untuk menunggu. Akhirnya, tiga unit Grab Wheels bisa disewa sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Tak lama, ketika Fajar dan rekannya berkendara sampai kawasan Senayan, skuter yang dibawa Amar dan Wisnu baterainya tinggal sedikit. Akhirnya, Amar dan Wisnu berboncengan sedangkan Fajar membonceng Wanda dan Bagus berkendara sendiri. Ketika kembali berkendara di jalan lurus dekat FX, Fajar menyebut ada mobil yang diduga bermerek Camry melaju dari belakang. Tiba-tiba, mobil itu menabrok skuter yang dinaiki Bagus dan skuter yang dinaiki Amar dan Wisnu. Dikatakan Bagus mental sekitar 10-15 meter, namun ternyata Bagus masih sadar. Fajar yang saat itu berhasil banting skuter segera menuju ke Amar dan Wisnu. Ternyata kondisi Amar dan Wisnu cukup parah, tidak sadarkan diri dan kejang-kejang. Ia lantas segera meminta pertolongan dari mobil yang melintas untuk membawa rekannya yang terluka. Diceritakan kondisi Amar mengalami luka dalam pendarahan, pendarahan di kepala, tulang belakang geser, dengkul sobek, dan luka di ujung jari. Sedangkan Wisnu luka dalam, pendarahan kepala dan perut, dan bagian belakang. Amar sempat mau dioperasi, namun baru saja pihak keluarga menyetujui operasi tersebut, Amar sudah dinyatakan meninggal dunia, begitu pula dengan Wisnu. Terkait mobil yang menabrak rekannya itu, Fajar menyebut sopir langsung melarukan diri, tapi kabar terbaru, polisi menyatakan bahwa sudah berhasil menangkap pelaku tabrak ladi tersebut tidak lama setelah kejadian. Terima kasih telah menonton!